Intro Berlangsung di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Pemerintah Kutai Barat melaksanakan penandatanganan MOU dengan perusahaan PT Gunung Bayan Pratama Kol mengenai pemampaatan lahan bekas tambang untuk fasilitas umum serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Gunung Bayan Pratama Kol dengan kelompok tani Kemang Maju Mandiri, Kampung Mancong, Selasa 9 Februari 2021. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Aionius, PLT Asisten 2 Ahmad Sofyan, dan sejumlah pejabat eselon lainnya. Julianus Martom, Wakili Manajemen PT Gunung Bayan, mengatakan penandatanganan MOU itu merupakan bagian dari program pasca tambang PT Gunung Bayan yang kini sedang dalam proses penutupan tambang. Sehubungannya itu dalam rangka pemanfaatan lahan bekas tambang sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Inggris, Kepala SDA, antara lain adalah peruntukan untuk objek wisata, peruntukan untuk perkebunan karet, peruntukan untuk perkebunan sawit, peruntukan untuk peternakan sapi, peruntukan untuk pasifitas umum, dan peruntukan untuk lahan TNI. Bupati Kutai Barat FX Siapan dalam sambutannya menyampaikan bahwa lahan ekstambang yang diperuntungkan untuk berbagai sektor dapat memberikan dampak positif, terutama meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas tentu saja menjadi harapan kita bersama bahwa pasca tambang harus dapat memberikan dampak positif bagi daerah Kutai Barat. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menciptakan gerak ekonomi kerajatan yang kreatif. Demi memutihkan harapan tersebut, saya harap perangkat daerah jamat bahkan peti tinggi terkait dapat terus meningkatkan sinergitas dengan pihak perusahaan untuk mendukung tersananya dan berjalannya program ini sesuai dengan yang diberikan. Bupati Kutai Barat juga berharap melalui kerjasama ini memacu gerakan pembangunan daerah. Tim Liputan Diskomimpo, Kutai Barat. Terima kasih telah menonton!